Militan Hamas pada Senin 29 Januari 2024 tampaknya menolak kerangga kesepakatan soal sandera yang telah disetujui oleh Israel. Pihaknya mengatakan bahwa Hamas tak akan menerima kesepakatan apapun, kecuali hal itu berkaitan dengan penarikan semua tentara Israel dari jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Hamas menyatakan hal itu bersama dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina. Keduanya bersekeras bahwa Serdadu Zionis harus menghentikan agresinya di jalur Gaza. Selain itu, prajurit Israel juga harus menarik diri dari Gaza sebelum kesepakatan pertukaran terjadi. Seorang pejabat senior Hamas menyatakan bahwa pihaknya ingin adanya genjatan senjata secara menyeluruh. Namun diketahui bahwa Israel juga telah menolak mentah-mentah tuntutan genjatan senjata menyeluruh yang diinginkan Hamas. Diberitakan sebelumnya, para negosiator Israel telah menyetujui proposal kerangga kerja untuk kesepakatan pembebasan sandera. Dalam proposal itu terdapat perjanjian yang akan membuat semua sandera Israel dibebaskan. Selain itu, Israel juga menjanjikan akan ada jeda bertahap dalam peperangan di Gaza. Jangan lelok Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!